Halo apa kabar rekan-rekan ini ada mesin kipas angin kecil ya merek apa ini ya merek Miyako sepertinya ini ya Oke kalau kalian ingin menggulung lagi kalau ininya terbakar pasti menggulung lagi ya enggak pengen tahu skemanya seperti apa nah ini buat pemula aja ya yang belum tahu yang sudah ya Master bisa diskip aja ini kipas tidak memakai kapasitor tapi kenapa bisa berputar karena ada tembakannya ini ya dua ini berfungsi untuk seperti angkatan pertama itu biar langsung bisa berputar Nah untuk skemanya seperti ini ya ini kabelnya ada tiga ada dua kecepatan satu dan dua ini skemanya cukup mudah sangat mudah ya cuma seperti ini aja ini kabel yang warna putih ini dapat listrik langsung ya kalau kita gambar kek posisi karanya seperti ini kotak aja seperti ini nah kawatnya pertama ini langsung masuk skin nah digulung seperti ini Hai Oke ini kawat yang pertama dapat listrik langsung seperti ini warna putih ini ini biasanya dikobrol terlalu dengan termofuse sebelum masuk hospitalnya dikasih termofuse termofusnya dapat yang sini ya ujung pertama ini saya gambar termofusnya ini fus sekitar 130 derajat termofus terlalu bisa sudah dikobrol dikasih termofus terlalu 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 tertentu kalau digulung pakai tangan lama ini biasanya jumlahnya saya pakainya sekitar hampir 3000 militan saya pakainya 2800 lilit nah ini jumlahnya 2800 lilit dan ini memakai kawan rata-rata pakai 0,18 atau 0,18 sampai 0,20 lumayan tebal terus ini setelah selesai kita gulung pertamanya diarahnya seperti ini seperti ini ini keluarnya di warna kuning ini nah yang kuning ini mesti keluar 2 kabelnya nah yang kuning ini nah kuning ini kelihatan 2 kabelnya ini nah ini sudah selesai ini warna putih ini kuning terus ini dikopel lagi ada 200 lilitan lagi yang ditumpuk gini naik lagi nah ini ini 200 lilit untuk speednya nah ini ujungnya ini disini warna biru ini ya warna biru ini jumlah 200 lilit ini untuk speed 1 dan speed 2 speed 1 speed 2 nah seperti ini ini dapat listrik nah kalau kita ambil listrik dari pln pln 220 volt listriknya seperti ini yang satu ke fuse yang satu nanti ke speed menyambung ke speed 1 speed 2 ini dapat saklar satunya ini saklar nah untuk skemanya cukup mudah ya kalau dipasangin seperti ini biasanya yang menentukan jumlah banyaknya lilitan itu yang agak susah kita pakai data aslinya aja sekitar 2800 lilitan ini oke untuk jumlah spoolnya seperti itu dan juga ini kabel listriknya AC 22 volt nah ini tidak memakai kapasitor tetap bisa berputar karena ada dua tembaga ini ya satu dan dua ini oke seperti itu aja untuk skemanya dipasangin kecil oke terima kasih sampai jumpa